Pasikian baik ketan kerama istri Desa Adat Provinsi Bali atau Pakis Bali menggelar sosialisasi di Desa Adat Tingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Kelungkung. Kegiatan tersebut terselenggara berkat sinergi dengan lembaga kursus dan pelatihan LKP Agung dalam rangka melestarikan kasana etika berbusana adat Bali. Keberadaan tata busana adat dan tata rias yang diwariskan leluhur belakangan ini didilai kian terkikis akibat terpengaruh budaya luar. Atas dasar tersebut, pesikian peikatan kerama istri Pakis Bali kini kembali membangkitkan tata cara berbusana dan tata rias sesuai etika yang dimiliki masyarakat Bali terdahulu. Keberadaan Pakis Bali sebagai suatu organisasi mitra pemerintah yang baru terbentuk dalam rangka mewujudkan program pembangunan, kedepannya akan lebih gencar turun ke masyarakat untuk memberikan pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat sekaligus melestarikan budaya Bali. Selain itu, Pakis Bali memiliki tugas berkoordinasi dengan Pakis Kabupaten Kota. Melalui sosialisasi ini diharapkan kepengurusan Pakis Bali Kabupaten Kota dapat segera terbentuk. Waktu kita berbangga, berterima kasih akan berbeda nomor 4 tahun 2019 karena disebutkan di dalam majelis desa ada, itu ada lembaga ada. Di desa ada, juga ada lembaga ada yang namanya Pai Ketan-Pai Ketan. Nah, kalau yang telah memakai selagi, pering provinsi, itu tugasnya berkoordinasi, berkonsultasi, sarang Pakis sampai bentar dari Ketan-Pai Ketan. Maka pembina yang punya semata yang mencari bentuk semata ya, dan ini membentuk, berarti sampung dikirim ke Lungkung. Sementara itu, Bendese Madia Majelis Desa Adat Kabupaten Gelungkung Idewo Madetirta menyampaikan, pelatihan etika busan adat Bali yang diberikan LKP Agung bersinergi dengan Pakis Bali tentu akan bermanfaat dalam membekali kaum perempuan di desa ada tingan dengan keterampilan bermanfaat. Dalam kesempatan tersebut, Pakis Bali juga memberikan bantuan sembako dan masker bagi kerame desa datingan. Kegiatan ini juga senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat demi mencegah penyebaran COVID-19.